Intro Life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan dari masa anak-anak, remaja, sampai dengan pemuda. Dan dalam setiap perjalanan ini ada ceritanya masing-masing. And this is a good news for you. Firman Tuhan katakan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Artinya dalam setiap kehidupan kita ada proses keluar masuk, keluar masuk. Demikianlah kehidupan yang adalah perjalanan. Nah bagaimana kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dalam masa-masa keluar dan masuk dalam proses-proses tersebut sangat ditentukan di mana kita berkomunitas, sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul. Dan oleh sebab itu pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan sekaligus mendengar kesaksian dari seorang yang mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini karena dia ada di dalam komunitas yang membuat dia tenang, yang membuat dia penuh dengan damai sejahtera dan pada akhirnya dia menemukan jawaban atas setiap doa-doanya. Mari kita dengarkan. Hai Metlehemers, nama saya Verita. Saya adalah salah satu leader di life yang profesional. Life yang profesional adalah bagian dari life youth yang dihususkan untuk anak-anak muda yang usianya dalam kategori kuliah dan kerja. Kenapa kita membedakan? Karena ada tantangan-tantangan yang berbeda pada saat kita di life yang gen, di sekolah SMP ataupun SMA. Karena tantangan yang berbeda tersebut, kita punya life yang profesional untuk menjawab kebutuhan kalian. Tantangan ataupun pergumulan yang paling sering muncul di life yang profesional pastinya seputar dunia kuliah dan pekerjaan. Kalau di dunia kuliah, pasti tantangannya seputar bagaimana pergaulan kita di tengah-tengah teman-teman yang berbeda nilai, bagaimana menghadapi dosen, bagaimana kita juga bisa tetap tenang dan damai sejahtera saat menghadapi ujian, bagaimana tetap fokus saat menghadapi atau mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Nah, di dunia pekerjaan juga tantangannya tidak kalah besar gitu ya. Apalagi hari-hari ini kita di-challenge dengan keadaan yang kelihatannya semakin sulit. Dan disitulah pentingnya life growth. Dan salah satu tantangannya adalah yang pasti bagaimana kita tetap bisa eksis dunia pekerjaan, mungkin dengan nilai yang kita bawa, tapi juga kita bisa berdampak di dunia pekerjaan. Bagaimana menghadapi teman-teman kerja, bagaimana menghadapi tekanan dari atasan, ataupun dari target-target yang ditentukan dari kantor-kantor kita. Nah, kita sebentar akan mendengarkan bagaimana kesaksian dari salah satu anggota life yang profesional saatnya menghadapi tantangan di tempat pekerjaannya. Shalom semuanya, nama saya Joshua. Saat ini saya aktif di life yang profesional di Dukut Samaritan. Jadi, awal ceritanya ini ketika manajemen development program. Nah, kami itu ada tiga orang. Jadi, dari kami tiga ini, yang harusnya diangkat jadi karyawan tetap itu pada tanggal 2 Maret, itu cuma saya pribadi yang pada akhirnya mundur-mundur terus. Jadi, sebelum bulan Agustus ini saya diangkat jadi karyawan tetap itu bergumulannya banyak banget. Yang pertama itu, jadi antara satu sama lain rekan itu saling menjatuhkan, dan itu yang saya rasakan. Bahkan saya ngerasa itu saya nggak layak sebenarnya untuk diangkat jadi karyawan tetap. Ada banyak-banyak masukan. Jadi, saya sering-sering-sering sama live PGS. Terus, saya juga minta saran sama leader saya, Civerita dan Coindra. Pada akhirnya saya menemukan ayat itu yang dibilang gini, jika itu emang bagianmu, terjadilah memang sesuai dengan imanmu. Saya percaya banget tentang itu. Ketika corona itu masuk ke Indonesia, otomatis kan semua sektor pekerjaan itu kan kena impas, termasuk juga pekerjaan saya yang di bidang finansial. Jadi, itu kebetulan saya memang ditempatkan di kantor pusat. Hampir 30 persennya pada tahap awal itu karyawannya akan di PHK. Karena menurut saya itu saya memang anak baru, terus abis itu background saya itu memang bukan di bidang finansial, tapi di bidang teknik lingkungan. Mungkin saya baru diangkat karyawan tetap, abis itu langsung dikat lagi. Karena memang dari segi kemampuan, dari segi kredibilitas, ya saya menurut saya memang saya yang paling bawah. Tataunya Tuhan bilang, kamu abis itu Joshua. Ya memang saya sebenarnya sedih gara-gara teman saya yang di PHK. Tapi pada akhirnya, saya senang juga, walaupun saya kredibilitasnya biasa-biasa saja, tapi saya bisa lebih unggul gitu. Nggak tahu pada akhirnya tahapnya yang dilihat oleh atasan saya, pada akhirnya saya yang pilih. Ternyata dari Agustus sampai pada akhirnya November, akan ada lagi PHK. Dan itu 30 persen lagi. Jadi sisa yang didivisik itu cuma empat orang. Satu head dan tiga kami rekannya. Yang dua itu, satu punya memang job desk khusus yang menurut aku memang tidak akan mungkin di PHK. Satu lagi, ini dia udah jam terbangnya udah tinggi. Udah 11 tahun di perusahaan kami, eh di perusahaan itu. Terus dia udah representatif perusahaan ke luar. Misalnya kayak jadi bom bicara di CNBC dan lain segala-galanya. Sementara aku, aku itu posisinya disitu hanya tim support. Ya otomatis disitu saya sangat sedih sih. Baru ngerasakan karyawan tetap, terus dihadapkan lagi sama kekhawatiran saya, apakah memang pada akhirnya saya ini di PHK gitu. Dan menurut memang pemikiran manusia, disitu memang saya yang harusnya di PHK gitu. Ternyata, selama masa penunggu itu, head saya itu akan mengumumkan itu PHK-nya itu satu minggu setelah saya tahu akan ada yang di PHK. Selama satu minggu itu saya berdoa. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan itu saya percayai. Karena Tuhan bilang apapun kejadianmu itu tetaplah berdoa. Karena apapun juga yang terjadi samamu itu, itu adalah yang baik samamu. Jadi saya disuruh ke kantor head saya, terus abis itu dibilang, kalau yang di PHK itu nyata itu rekan saya yang udah 11 tahun kerja. Disitu saya udah mau nangis sebenarnya. Cuman karena saya ngomong di hadapan atasan saya, yaudah saya tantang aja. Tuhan mau bilang, dan saya percaya itu juga untuk ke teman-teman sekalian bahwa kalau memang itu rejeki kita, kalau memang Tuhan itu memang bilang, kamu di sini jos. Apapun badai, apapun siapapun orang yang ingin menjatuhkan kita, sampai gimana pun caranya itu nggak akan mungkin. Nggak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Selama masa penunggu itu, stres di stres. Cuman menurut saya, saya sangat diuntungkan dengan support sistem yang baik. Ada mama saya yang sangat luar biasa, ada teman-teman saya yang di gereja, life good samaritan yang sangat luar biasa. Selama masa badai ini, saya mendengarkan juga ada kesaksian-kesaksian dari teman. Dan itu salah satu yang membuat saya mikir, oh iya Tuhan ini masih ada. Jadi untuk teman-teman sekalian, bahkan iman saya yang sempat kenduruh aja pun, Tuhan mau Tuhan mengadakan mujizat sama diri saya, dari kesaksian tadi, kita bisa mendengarkan bagaimana Joshua menghadapi tantangan tersebut, dan bagaimana peran life group untuk menguatkan di saat-saat dia cemas ataupun takut, tapi kita bisa berdoa bersama-sama hingga dia punya kekuatan, punya dasar firman Tuhan untuk menghadapi tantangannya, dan akhirnya dia melihat kemenangan bersama Tuhan. Mari saya mengajak teman-teman sekalian, khususnya anak-anak muda yang di usia kuliah dan pekerja, untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami di life yang profesional. Because life is better together. God bless you. Demikian, this is a good news for you untuk hari ini. Saya terus meng-encourage saudara yang belum terlibat di dalam life group, untuk saudara bisa masuk ke dalamnya dan terlibat di dalamnya, sehingga saudara bisa menemukan komunitas yang sehat untuk kehidupan saudara. Dan juga saya mengingatkan saudara bahwa besok kita akan tetap ada dalam ibadah online GZ Bethlehem. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara, terima sesuatu yang baru dan menyegarkan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara, sampai ketemu di waktu yang akan datang. In his ministry, Pastor Arief, Multi Ardania. Terima kasih telah menonton!